Terima kasih. So, I think it's very important in two words because we have some problem, especially in corneal problem, especially in corneal donor. Jadi, saya menjelaskan ini masalah kulkus cornea yang terus terang ini sebagai penyebab kebutuhan di Yogyakarta dan Indonesia. Seperti halnya di Indonesia ada negara sedang berkembang, jadi ini termasuk beban kita sebagai penyebab kebutuhan cornea. Slide berikutnya. Jadi, sebagai pengantar, pada umumnya karena penyakitnya cornea di Indonesia lebih banyak karena infeksi, terutama mikrobial infeksi, yang terutama adalah bakteri, jamur, virus, dan parasit. Ya, maybe similar in Nepal, maybe Dr. Lena, similar. Total data ini menunjukkan cukup besar kasus mikrobial keratitis, tapi yang penting adalah memang negara-negara tropis itu 10 kali dibandingkan negara-negara yang non-tropis. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai salian epidemik, jadi wabah yang padangkali tidak kentara, tapi sebenarnya jumlahnya cukup besar. Slide berikutnya. Nah, ini kita data-data di, pada umumnya, saya kira mirip juga dengan negara-negara yang lain, terutama adalah tropis, terutama adalah stabilikus aureus, stabilikus epidemidis, terutama monibus epidemis, epidemis, dan enterobacteria. Kemudian yang tidak umum itu neisseria, moraxela, mikrobacteria, dan nukardia. Sebenarnya kalau kita lihat, dari spektrumnya itu kan mirip dengan flora normal. Jadi kita lalu berpikir, sebetulnya penyebabnya tidak jauh-jauh amat sih. Mereka, kalau saya mengatakan pada pasien itu, ya konjuntif atas pornec kita itu adalah kebur binatang. Jadi manakala ada trauma, di situ ada binatang-binatang liar di situ, ya termasuk stabilikus aureus yang paling banyak, dan epidemidis, itu tentu yang pertama kali masuk di situ adalah bakteri-bakteri tersebut. Sehingga inilah yang perlu diwaspadai. Nah, tentu saja nanti kalau kita ingin membuktikan penyebab yang pasti, ya mestinya mirip-mirip itu. Kemudian ada yang tidak sering, ini. Tapi yang baru-baru ini ada juga yang mikosporid, itu juga baru dan aneh menurut saya. Tapi itu relatif jarang dan manajemennya juga paling sulit. Selain berikutnya, ya. Nah, kita berbicara penyebabnya apa? Penyebab infeksi, tapi tentu harus ada yang memicu, ya. Yang paling banyak adalah trauma. Trauma. Ya. Mungkin seperti ini, ya. Karena ini agraris. Agraris. Fama, ya, setelah. Jadi, trauma karena kita negara agraris, orang perdisaan, ya, tidak lepas juga risikonya bekerja, itu. Dan mereka juga kurang educated. Ya, kita semua tahu bahwa negara Indonesia itu sangat berparasi dari negara penduduk yang non-educated, miskin, ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat dari pasila kesehatan, orang kena trauma tidak langsung berhadapan dengan dokter mata. Tapi mereka kadang-kadang berhadapan dengan tenaga kesehatan yang menurut saya tidak kompeten. Jadi memberikan terapi yang tidak tepat. Akhirnya terjadi kelainan yang berat dan mengancam kebutuhan, gitu. Nah, ini yang kebanyakan polanya yang menilai para tenaga-tenaga petani, gitu. Kemudian yang kedua, kontak land use. Pengguna kontak land. Ini menurut saya, ya, karena faktor edukasi yang kurang. Jadi para remaja-remaja itu menggunakan kontak land terutama untuk kosmetik. Jadi, supaya warna irisnya, sesuai dengan keinginan, apa-apa itu. Bajunya hitam mungkin pakai kontak land hitam. Ada tidak kontak land hitam, dokter ini? Tidak ada ya, walaupun gelap. Tapi intinya bahwa itu kosmetik. Jadi, dan mereka melupakan atau tidak tahu kaedah-kaedah yang digunakan kontak land. Jadi, kontak land itu kan melimbulkan lapar oksigen. Orang lapar kira-kira mudah infeksi enggak? Mudah infeksi, kan? Karena metabolinya banyak anaerob. Kemudian produksi ATP berkurang dan sebagainya. Lalu mudah infeksi. Nah, itu. Ini antara faktor edukasi. Saya ingatkan saja nanti, terutama para koas ini, jangan pakai kontak land lebih dari 6 jam ya. Itu menyebabkan lapar oksigen, lapar oksigen ya, jadi UDIM. UDIM lalu mudah infeksi. Kemudian penyakit ocular surface disease, itu ini terkait dengan dry eye misalnya. Orang-orang tua, kemudian yang paling bawah itu sistem imun yang terganggu. ya, kemudian kadang-kadang ini kaitan dengan operasi palobra, kemudian HIP infeksi yang mulai meningkat. In Nepal, many cases with HIP? You mean, imunidum? Many cases? Rising, like Indonesia. The next slide. Nah, ini sebagai pembanding saja data dari Taiwan. Taiwan yang mirip Indonesia. Ya, negara kecil, tapi juga ya masih menurut saya, ya sekarang lebih tinggi sedikit ya. Tapi intinya bahwa saya ingin menunjukkan kebanyakan oleh karena bakteri. Ya, selain berikutnya. Nah, ini yang disatuh sendiri. Dalam tahun 2019, maaf ya datanya terlambat, tapi yang penting kita mencerminkan bahwa kondisi disatuh itu sebagai paskes tiga kayak apa. Karena 79 kasus, ternyata 53 persen itu adalah bakteri. The most causes is bakteri. Maybe, like in Nepal, maybe? The most causes causes infection? What kind? Is fungi or? Of the corneal ulcers are culture positive. And 55 is no growth in culture. And of those... What kind? Is bacteria or fungi? Of those are culture positive, around the same. 50% grow fungus. Oh, ya, ya. 50% grow bacteria. Okay, thank you. Oke, jadi ini kira-kira seperti ini. Kemudian yang penting lagi adalah ini untuk teman-teman nanti di paskes dua, dokter mata. Kira-kira lalu kalau bakteri seperti itu, kira-kira kalau di paskes dua, komunitas paskes dua, kira-kira apa yang? Pilihan utama. Ya, ini menurutkan sensitivitas kita memilih amikasin. Jadi kalau mengenai dokter popi, pes lainnya, itu saja ya. Dulu sampai sekarang kita kadang-kadang masih pakai cetacidim. Tapi kira-kira sudah diingatkan dari komite infeksi saat itu, awal, bukan cetacidim loh, amikasin. Ya, supaya tidak, cuma amikasin tidak tersedia dalam bentuk tetes, tapi harus dibuat dalam, tadi, apa, injeksi. Ya, kalau datang 50 miligram per cc. Cuma harus disimpan di dalam es supaya tahan dua minggu. Jadi, mungkin seperti dokter popi menerima dari general practitioner, nanti ke dokter popi, langsung saja diberi seperti ini. Pilihan pertama, manakala kita belum tahu agent penyebabnya, kan. Kita tidak mungkin, dong, memberi pengobatan, wah tunggulah, tunggul ke kulturnya. Nah, nanti setelah perforasi tadi. Ya, slide berikutnya. Ya, ini tahun 17, tidak jauh berbeda. Ya, in my hospital, majority is still bacteria, and the second is fungulah. But the typical of identification of the agent is, maybe some cases with fungulah is not detection. Ya, as we know in the literature mentioned about only 60 persen fungulah infection can detect by, apa, by the carter. And, we have 29 persen kulturnya negatif, ya. Ini tantangan Pak Gita, saya bukan mengkritik mikrobiologi ataupun patroli klinik, tapi faktanya adalah demikian. Jadi, biasa kesalahan yang pengambilnya, atau juga petugasnya. Nah, jadi kita, kita harus otokritik kepada kita sendiri dan teman-teman kita sendiri. Sehingga itu menyulitkan kita dalam memanage secara tepat. Slide berikutnya. Ya, the next, ya. Terus, terus, terus. Yang tadi. Nah, kita lanjut. Kita ingin lihat profil sebetulnya. Kondisi, akhirnya kan infeksi kurnia itu menimbulkan kekeruan. It's like the opacity of kurnia, still need about transplantation kurnia, like Dr. Lena. Ini laporan dari Bank Mata, Yogyakarta. Kita punya dua ramah sakit, di Sarsito dan ramah sakit JAP. Kita melihat ada berapa ini? 28 pasien keratoplastik. Kebanyakan adalah pasca infeksi kurnia. Just the majority is caused by infection and to make opacity of the kurnia. And then need penetrating keratoplastik. It's about 47%. And the second is yadrokinik. Yeah, there is like after cataract surgery and to make a foolish keratopati. And then hereditary, hereditary like dystrophy kurnia. And then scruff failure. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan negara baju sangat berbeda. Di negara baju kebanyakan adalah hereditary. Itu kalau kita dilihat di literatur. Kita yang bulus dan yang banyak juga di negara baju adalah ini, terkait di atrokinik. Saya tidak menyalahkan dokternya, tapi faktanya memang demikian. Yang datang ke kita adalah edema kurnia persisten yang akhirnya bahkan menjadi painful dan membutuhkan keratoplastik. Slide berikutnya. Nah, ini yang sampai 2019, kita melakukan 14 pasien. Ini yang banyak merahnya atrokinik. Banyak pasien-pasien yang habis upasik cataract, biasa cataract massal juga. Saya tidak perlu menyebut hasil operasi cataract saya sendiri juga ada beberapa yang dekomunasi indotil. Ya, saya kalau saya melihat hampir semua seniornya pernah mengalami. Dan ini tren dunia. Tidak hanya saya tidak menyimpul bahwa kita dokternya bodoh-bodoh bukan begitu. Matt Oliver karena dua tahun yang lalu juga menyebutkan. Ya, di Amerika juga menyebutkan begitu. Bahwa dekomunasi indotil membuat momok dari operasi cataract di sana. Apalagi era vakoemulsifikasi. Mereka, Dr. Lina and Nepal, how about etymal cornea persis? Have many cases after cataract surgery? Have you many cases about etymal cornea persis? About 9% of cataract for post-operative cornea edema. 9% of all the cataract. And you do penetrating cataract or maybe lamular like DSEC and TMEK maybe? For complicated bulus cataract after cataract surgery, we do PK, cataract but for those who had a nice anterior chamber and no vitrus loss, in those cases we do lamular cataract. But those with aphagia and vitrus, so like this, we do it. Ya, ya. Di sana, mari mayoritas meneriteng cataract plastik. Ya. If you meet about it, there might be still etymal cornea persis might be not bulus cataract but still etymal cornea persis. You do lamular cataract or penetrating? Sorry, I have a question. If you have case with etymal cornea, it might be two months after cataract surgery, you meet etymal cornea persis, etymal cornea. You direct to penetrating or you do DSEC atau lamular cataract plastik? Post-operatively, I wait for three to four months because some cornea edema, they clear even after three months. So I wait until three months. And after that, once the post-operative inflammation is already gone, eye is quiet, then I assess. And I prefer to do lamular cataract. DSEC. Ya, ya. Thank you. Ya, Dr. Rani, nadi pula naba. Dr. Rani, maybe next year we'll go to and study about. Ya, ya, ya. We have received our application. Baik, berikutnya. Ya, ini kita simpulkan bahwa kebanyakan problem cornea adalah infeksi karena bakteri. Kemudian, sekali lagi saya menekankan bahwa Fulkus cornea itu merupakan keadaan darurat karena dia mengancam, menimbulkan melting, desmetocale, dan perforasi. Kalau sudah demikian itu penangannya lebih sulit karena membutuhkan donor, yang sudah donor cornea yang kita sangat terbatas. dan thank you, Dr. Lina, about collaboration. We receive some donor donor from Nepal, Ibank. Kemudian, tentu saja kita, faktor-faktor risiko itu harus dijauhi. Yang nomor satu adalah edukasi kepada tenaga kesehatan pas ke-1 maupun ke-2. Jadi, kalau menghadapi risiko-risiko trauma itu cepat-cepat harus mendapatkan treatment yang tepat dengan pengalaman kita. Compliant dari pada pasien ini juga sangat mengkhawatirkan. Jadi, misalnya pemberian antibiotik yang freken misalnya harus tiap jam, yang diberikan tiap jam. Kadang-kadang mereka, ya, tiga kali sekali, saya kira kita harus memahami minimal dosis, kadar, jadi MIC-nya tidak dicapai, sehingga terjadi infeksi. Oleh karena itu, saya menggakakan dosisnya harus freken, teratur, kemudian diawasi juga, mungkin tiga hari sekali, sehingga mereka tidak menjadi lebih parah. Kadang-kadang itu, gue lihat saya sudah selesai ya. Ya, terima kasih.